Masih berikut ini terlalu anda ketahui khususnya bagi para prokok karena ternyata filter rokok mengandung hemoglobin atau protein darah babi. Fakta ini terungkap dari hasil riset peneliti dari Belanda dan Australia. Pagi selama Indonesia akan menyatakan haram jika hasil penelitian itu benar. Kabar itu datang dari Australia. Sebuah portal berita melaporkan tentang hasil riset terbaru bahwa salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat filter rokok adalah hemoglobin atau protein darah babi. Fakta ini diungkapkan oleh peneliti dari Heimhoven, Belanda, Kristen Mendelsma, didukung oleh Profesor Kesehatan Masyarakat dari University of Sydney, Simon Chapman. Protein darah babi digunakan dalam filter rokok untuk menangkap bahan kimia berbahaya. Ini merupakan bagian dari rahasia bisnis dan dagang. Menurut peneliti, riset ini untuk meningkatkan kepedulian umat Islam dan Yahudi yang mengharamkan babi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI masih belum mengetahui berita tersebut. Namun apabila penelitian itu benar, maka MUI tidak segan-segan untuk menyatakan bahwa itu adalah haram. MUI juga akan meminta BPFOM untuk melakukan penelitian tentang kemungkinan adanya protein darah babi dalam filter rokok. Ya kalau memang hasil penelitian itu benar, berarti harus kita hindai. Karena apapun juga produk yang menyentuh berkentuan dengan babi, tidak boleh kita inginkan. Sebelumnya, di Indonesia sendiri persoalan hukum merokok sempat menimbulkan polemik. Terutama setelah Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa hukum merokok adalah haram karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Namun, meski fatwa haram merokok telah dikeluarkan, bahkan pemerintah provinsi DKI Jakarta telah melarang merokok di tempat umum, kenyataannya minat orang untuk merokok tetap tinggi. Ari Pratika melaporkan dari Jakarta.